Bab 255. Hantu tua. Jangan khawatir. Orang-orang dari hantu tua itu mulai bersiap. Mereka memiliki beberapa senjata tajam yang disematkan di pinggang mereka. Setelah menunggu beberapa saat truk pengangkut akhirnya tiba. Mengangkut peralatan 500 miliar. Perlu mengerahkan 30 mobil pengangkut. Mobil terdepan melihat beberapa mobil diparkir berantakan di depan jalan. Segera mengerem dan berhenti. Puluhan truk pengangkut di belakang juga berhenti. Di kendaraan terdepan duduk Susanto. Manajer pengadaan. Tepat ketika dia hendak turun dari truk untuk memeriksa situasi. Dia melihat puluhan orang muncul di depannya. Menghampiri dengan bengis. Susanto ketakutan. Hantu tua itu membawa puluhan orang maju dan mengetuk jendela mobil. Susanto ketakutan ketika melihat tongkat di tangan mereka dan segera menurunkan jendela. Hantu tua itu bertanya dengan suara serak. Dari Jordan Group. Ya, benar. Susanto mengangguk. Oke. Kalian bisa pergi. Tinggalkan semua peralatan. Hantu tua itu berkata dengan dingin. Tidak bisa. Peralatannya tidak bisa ditinggalkan. Kata Susanto. Tapi melihat mata tajam mereka. Susanto segera menutup mulutnya. Setelah itu. Susanto segera menelpon Jolene dan menceritakan situasinya di sini. Jolene dan yang lainnya khawatir. Tania menjawab dengan wajah tenang. Jangan khawatir. Bos sudah mengaturnya. Kita tunggu saja. Hantu tua itu membawa orang-orang ke truk pengangkut di belakang. Meskipun peralatannya keluar dari pabrik zona perang. Tapi kendaraan yang dipakai bukan milik militer. Itu disewa khusus oleh Susanto. Jika itu adalah kendaraan militer. Hantu tua itu pasti sudah takut dari awal. Semua truk ditutupi dengan terpal hitam. Hantu tua dan bawahannya membuka terpal dan melihat peralatan di dalamnya. 30 truk penuh dengan peralatan. Hantu tua itu tersenyum. Hantu tua menelpon Bernard. Tuan Bernard. Tidak salah. Aku sudah memeriksa 30 kendaraan. Benar mengangkut peralatan. Oke. Hantu tua hancurkan semua peralatan. Jordan Group tidak boleh mendapatkannya. Suara Bernard sedingin besi. Oke. Masih ada beberapa kendaraan lagi. Setelah aku periksa. Aku akan hancurkan. Dan menghabisi beberapa orang. Setelah hantu tua menutup telepon. Dia terus memeriksa kendaraan. Mobil-mobil berikut adalah beberapa peralatan kecil. Terakhir hanya tiga mobil yang tersisa. Hantu tua itu melihat ketiga truk terakhir dan merasa sedikit bingung. Tidak tahu mengapa kelopak mata kiri terus berdenyut. Hantu tua itu datang ke belakang truk dengan gugup. Dia mengangkat terpal dengan tongkat. Di dalam gelap. Tapi bisa melihat sekelompok besar orang. Bawahan hantu tua itu berseru. Mengapa begitu banyak orang? Yang lain berkata. Tidak perlu dipikirkan. Mereka pasti membawa peralatan. Hantu tua itu berkata dengan dingin. Semua turun. Ayo. Buka semuanya. Hantu tua itu berteriak. Kedua pria itu membuka terpal penutup. Begitu cahaya menyinari. Semua orang bisa melihat situasi di dalam mobil. Setelah melihat jelas. Semua orang ketakutan. Tidak ada yang mengira siapa orang-orang di dalam mobil itu. Hantu tua dan semua bawahannya tercengang. Tongkat dan ponsel jatuh ke tanah. Rokok di mulutnya jatuh ke pakaiannya tanpa disadari. Karena puluhan orang di dalam mobil semuanya mengenakan seragam militer. Memegang senjata api. Mereka semua membidik hantu tua dan lainnya. Rajurit bersenjata lengkap. Siapa sangka? Anda yang meminta kami turun. Pistol pemimpin kompi itu bertumpu pada kepala hantu tua. Bab 256. Bruk. Semua orang dalam mobil melompat keluar. Puluhan orang juga melompat dari dua mobil di belakang. Lebih dari seratus orang mengelilingi hantu tua dan bawahannya. Moncong senjata ditujukan pada mereka. Ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan. Semua orang hampir kencing di celana. Siapa yang mengira ada tim prajurit bersenjata lengkap yang tersembunyi di dalam truk pengangkut. Ini luar biasa. Semua orang hantu tua melempar tongkat ke tanah. Beberapa orang tidak kuat dan berlutut. Hantu tua dengan pistol menempel di kepalanya menggigil dan hampir kencing di celana. Dia mengangkat kedua tangannya dan berteriak. Salah paham. Ini semua salah paham. Komandan Kompi berkata dengan dingin. Aku Juan Thompson. Komandan Kompi ke-8 dari tim Garnison pabrik zona perang Anhemia. Aku diperintahkan untuk mengangkut peralatan medis dari pabrik zona perang ke Jordan Group. Siapa kalian? Setelah mendengar diberitahu identitasnya. Hantu tua hampir pingsan. Yang lain terpaku di tempat. Semua orang sangat ketakutan jatuh terkulai. Tidak bisa bangun. Mereka akhirnya tahu di mana Jordan Group memesan peralatan. Pabrik zona perang. Wajar mereka mengirim satu kompi penuh untuk mengawal. Sangat menyesal. Hantu tua benar-benar menyesalinya. Jika dia tahu bahwa itu dari sebuah pabrik di zona perang. Dia tidak akan berani. Bajingan Bernard menipu orang. Hantu tua ingin menangis. Mengapa pabrik zona perang tidak mengangkut barang menggunakan truk militer? Jika melihat truk militer. Mereka pasti sudah melarikan diri dari awal. Tangkap. Juan memberi perintah. Puluhan anak buah hantu tua semuanya ditangkap. Mereka juga mengerti maksudnya. Mereka sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Tapi mereka tidak berani mengatakan siapa dalangnya. Keluarga mereka akan berada dalam kesulitan. Pada akhirnya. Semua peralatan dikirim ke pabrik Medis Jordan Group tanpa kerusakan. Butuh waktu setengah hari untuk memasang semua peralatan. Semua bahan baku yang dibeli oleh Jolene juga tiba. Produksi dapat dimulai pada malam hari. Samuel. Sebagai konsultan teknis. Memeriksa secara menyeluruh. Nathan mengikuti Samuel ke pabrik untuk memeriksa. Jolene sangat terkejut ketika dia melihat Nathan. Mengapa kamu datang ke sini? Kenapa aku tidak bisa datang? Nathan bertanya balik. Samuel tersenyum canggung. Direktur Jolene. Tuh. Dot dia datang bersamaku. Jolene tiba-tiba mengerti. Oh. Begitu. Pantas Kirana bilang kamu sudah menemukan pekerjaan. Ternyata manajer Samuel melihat kebaikanmu dulu dan membawamu sekarang. Nathan tersenyum. Kalau iya. Kenapa? Oke. Demi Kirana. Aku akan membiarkan kamu tinggal di Jordan Group sebagai konsultan teknis. Namun. Kedepannya aku adalah atasanmu. Panggil aku Direktur Jolene bila melihatku. Jolene berkata dengan bangga. Dia pikir itu menyenangkan. Dia sangat kompetitif. Ketika Nathan mendirikan antara grup enam tahun lalu. Dia bersumpah untuk melampauinya dan pergi ke luar negeri untuk berkembang. Sekarang Nathan telah menjadi bawahannya. Jolene memiliki rasa pencapaian yang luar biasa. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa Samuel dan Tania menatapnya aneh. Harry. Yang bertanggung jawab atas pabrik farmasi ini. Melaporkan. Semua peralatan sudah selesai dipasang. Malam ini sudah dapat melakukan produksi. Oke. Minta semuanya bersiap-siap. Malam ini pukul delapan siap beroperasi. Setelah semuanya diatur. Jolene mulai berdecak kagum. Bos kita terlalu misterius. Ya benar. Bos besar terlalu misterius. Bahkan Presiden Kilian pun misterius. Dia sering tidak ada di kantor. Susanto dan yang lainnya juga berkata. Bersambung. Terima kasih.